. Induk Organisasi Sepak Bola Dunia atau FIFA kembali meninjau lapangan Gelora 10 November Tambak Sari sebagai persiapan untuk latihan pemain di Piala Dunia Usia 17. Sebelumnya FIFA juga meninjau persiapan Gelora Bung Tomo sebagai salah satu venue Piala Dunia Usia 17 pada November 2023 mendatang. Kedatangan FIFA dengan didampingi pengurus PSSI dan Dispora Surabaya ke Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya guna memastikan sejumlah fasilitas di area stadion. Sejumlah personil dan FIFA meninjau lapangan serta fasilitas lainnya seperti rumput, tribun serta berbagai fasilitas lain yang ada di Stadion Kebanggaan Warga Kota Surabaya ini. Kepala Dispora Kota Surabaya Wiwik Widayati menyebut perwakilan FIFA tak hanya mengecek Stadion GBT namun dimulai dari lapangan latihan EBC, lalu lapangan Tor dan Stadion Gelora 10 November Tambak Sari. Dalam pengecekan Stadion Lanjut Wiwik berbagai pertanyaan ditanyakan oleh perwakilan FIFA diantaranya apakah stadion ini masih digunakan, lalu dijawab olehnya yang masih digunakan oleh klub dalam Liga Indonesia, serta lapangan latihan juga digunakan oleh klub-klub lokal. Wiwik juga menjelaskan jika kota Surabaya siap menjadi bagian dalam perhalatan internasional itu dan juga berbagai fasilitas juga sudah disiapkan dalam menyambut Piala Dunia U-17. Wiwik juga menyebut akan melakukan koordinasi dengan pengelola terkait apa saja yang perlu dibenahi. Jadi ini adalah kota yang kesekian ya, sejak ketanangan FIFA untuk kembali, Stadion Stadion yang ada di Indonesia dan direncanakan untuk dijadikan tempat venue untuk Piala FIFA U-17 yang rencananya di bulan November. Dan hari ini tadi beliau datang, rombongan datang sekitar rumput 8.45 ya dan langsung menuju buat GPT. Di GPT beliau pertama, tempat pertama yang dilihat adalah di lapangan latihan A, B, dan C. Mereka melihat rumput, mereka melihat apa namanya, kamar mandi ya, tempat fasilitas yang lain dan sebagainya. Stadion GPT ini merupakan salah satu venue Piala Dunia U-17 yang akan digelar pada bulan November 2023 mendatang.